Hei yo hei yo hei yo, what's up Marvelites, welcome to my channel Aku punya segmen baru nih, Asuka and Cut Yang isinya tentang gosipan opini dan lain-lain lah seputar film Oh iya jangan lupa subscribe dulu ya, boleh lah ya Menghitung hari sebelum kita menyaksikan ending dari Phase 3 MCU di film kedua-duanya Yaitu Avengers Endgame yang bakalan tayang di Indonesia 26 April 2019 Nah buat kalian, kali ini aku bakalan buat timeline MCU dari Phase 1 sampai ke 3 Disclaimer dulu ya, tahun-tahun yang kubuat ini mungkin belum tentu benar Jadi kalau kalian ngerasa ada yang perlu dibenarkan, tinggalkan komen di bawah Oke lah, gak usah kebanyakan tete bengek, kita mulai aja Let's go 3,5 miliar tahun yang lalu dimana 6 Infinity Stones tercipta Kemudian 80 juta tahun yang lalu, Eson Researcher menghancurkan planet 2,5 juta tahun yang lalu, Vibranium meteorit jatuh ke bumi, tepatnya di Wakanda Lanjut 10.000 tahun yang lalu, Basinga menjadi Black Panther yang pertama 659 Before Century, Odin dan Hela itu menguasai 9 Realms di alam semesta Marvel Universe Di tahun 649 Before Century, Odin memenjarakan Hela Pada saat itu, Hela, goddess of the death, itu membunuh kaum Valkyries Tahun 1964, Thor Odinson lahir Dan 10 tahun kemudian, Odin mengalahkan Ging Laufey, sang Force Giant Dan mengadopsi Loki menjadi anak dari Odinson Di tahun 1942, Red Skull menemukan Tesseract aka Space Stone Salah satu Infinity Stone yang pertama diperkenalkan di Marvel Cinematic Universe Di tahun 1942, proyek Captain America Serum Soldier diciptakan Dan Steve Rogers adalah orang yang menjadi bahan percobaan proyek ini Tahun 1942, Tesseract jatuh ke benua Arctic Karena Red Skull waktu itu pegang Tesseract secara langsung Dan akhirnya Red Skull kebuang jauh ke dimensi lain Yang di Infinity War, akhirnya kita tahu dia ada di Formir Karena kutukan untuk menjadi penjaga Soul Stone Steve Rogers juga terdampar membeku di kutub Sebelum nantinya ditemukan oleh S.H.I.E.L.D. Pada tahun 1945, S.H.I.E.L.D. dibentuk oleh Howard Stark Eh, Howard Stark bukan sih yang bikin Oke, lanjut di tahun 1960 Howard Stark sama Funko kerjasama untuk membuat Arc Reactor Technology Di tahun 1974, Howard Stark membuat market kota impian Yang jadi jikal bakal Arc Reactor Technology Ini untuk kasih clue masa depan Formula Technology Di tahun 1980, masa kecilnya Karo Danvers di bumi Sampai era training camp masuk US Navy Di tahun 1980, Ego datang ke bumi dan jatuh cinta dengan Meredith Quill Ya, itu emaknya Peter Quill Di tahun 1987, Ant-Man, si Hank Pym, dan was Janet Feindyne menggagalkan nuklir misil Sebagai tumbalnya, Janet Feindyne terjebak di Quantum Realm setelah jadi subatomic Di tahun 1989, Hank Pym keluar dari proyekan yang bareng Howard Stark Dan bersama Dr. Bill Foster, Hank Pym membuat proyek Goliath Atas PIM Partikel Teknologinya Yang bisa buat objek menyusut dan membesar Oh iya, setahun sebelumnya di tahun 1988 adalah tahun di mana Peter Quill diculik oleh The Ravagers Dan meninggalkan planet bumi Gimana sih ini, malah gak jadi gak urut Di tahun 1989, Marvel yang menyamar jadi Dr. Wendy Lawson di bumi Buat proyek Pegasus Lightspeed Engine Untuk menyelamatkan kaum Skrulls dari ancaman Kray Ya, dia berkhianat atas kaumnya sendiri Bantu oleh Karo Danvers saat itu untuk menjadi pilot ke antariksa Untuk menemukan safe place untuk para Skrulls Saat itu, Karo Danvers juga dapat kekuatannya dari inti energi Tesseract Dan jadilah si Karo Danvers ini memiliki kekuatan Captain Marvel 1991, Winter Soldier Atas perintah Hydra membunuh Howard Stark Yang dikenal dengan Mission Report Desember 16, 1991 1992, Dijaka bunuh adiknya sendiri Enjobu Yang merupakan ayah dari Eric Enjedaga Yang kemudian nantinya menjadi Eric Gelmonger 1993, Thanos bertemu Gemora kecil di planetnya Dan mengadopsinya setelah keluarga Gemora dibunuh semua oleh Thanos 1995, Karo Danvers terdampar di bumi Mulai cari jati diri dan menemukan koordinat disembunyikannya Skrulls pakai Tesseract Di ending Captain Marvel Nick Fury buat project The Avengers Initiative Karena dia cemas makin banyak ancaman di bumi setelah kedatangan Skrulls di bumi Dan berniat untuk mengumpulkan para heroes setelah ketemu Danvers Mulai dari 1995 sampai 2018 Kita tahu Karo Danvers sampai tahun itu menghilang sejauh dua galaksi Untuk mencari rumah baru untuk para Skrulls 1999, Tony Stark ketemu Eldritch Killian Yang diabaikan projectnya mimpinya untuk membangun AIM Dan kemudian di 2013 Tony Stark harus ngelawan monster yang dibuatnya di tahun 2013 itu Mandarin 2003, Hulk pertama kali memunculkan diri akibat kena radiasi gamma Kemudian lanjut di tahun 2008, Hulk mengelawan Abomination 2008, Iron Man dijulik Tangen Rings Organization Terus dikurung dalam Goa Dan membuat armor Iron Man Mark I Untuk kabur dari Goa Dan di ending Tony Stark membuat announcement ke publik Kalau dia adalah Iron Man Aku adalah Iron Man Fury ketemu Tony Stark pertama kali dan menyampaikan project Avengers inisiatif ke Tony Stark 2010, Thor dibuang bersama Mjolnir Lalu kesayangannya ke bumi karena berantem sama Odin Dan gak layak jadi raja pengganti Odin Rentang tahun 2010 sampai 2012 Steve Rogers ditemukan di Arctic Bruce Banner ditemuin sama Black Widow untuk meneliti Tesseract-nya Loki yang invasi ke bumi pakai scapture Tesseract Dan terjadilah New York Invasion Dan berkumpulnya para Avengers untuk menghentikan Chitauri Dan setelah menang, Loki ditahan dan dikirim balik ke Asgard bersama Thor Sepaket sama Tesseract Di ending juga dilihatkan first appearance dari Mad Titan, Thanos Oke selesai untuk phase pertama Untuk phase kedua dan ketiga bisa kita lanjut di episode berikutnya ya Comment, like, share, dan subscribe channel ini Saya Aska Goldie Pamit Selamat menikmati